Intro Sahabat Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo turut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan mengikuti lomba kebersihan kantor antar OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu 10 Agustus 2022 Ketua Tim Penilai Sudarman Samad AP MH Def mengatakan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi adalah kebersihan, penataan halaman kantor, dan penegakan perda KTR kawasan tanpa rokok Sudarman juga berharap agar OPD konsisten dan berkesinambungan dalam penataan dan kebersihan kantor Yang pertama kebersihan, yang kedua penataan halaman kantor dan arsip Kemudian yang paling penting dari kami penegakan perda KTR kawasan tanpa rokok Apalagi di Dinas Kesehatan ini merupakan pencetus perda kawasan tanpa rokok Jadi itu hal yang pertama tiap kami datang, itu hal yang pertama yang kami lihat Kemudian untuk hal-hal lain yang kami harapkan adalah kesinambungan dan konsisten Dengan nanti ada lomba kemudian dipenuhi Secara umum, rata-rata kantor-kantor OPD itu sudah memenuhi kriteria yang kami harapkan Tapi memang ada beberapa yang kita sudah nilai dan kita koreksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Yana Yanti Suleman SH Saat mendampingi tim penilai menjelaskan Bahwa lomba ini bukan hanya terkait kebersihan dan keindahan kantor secara fisik Tetapi perlu memaknai dengan penuh semangat Terutama dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 Dr. Yana juga menekankan agar jajaran kesehatan menghidupkan kembali semangat nasionalisme Dengan mengoptimalkan semua program dan mencapai target yang telah ditetapkan Dan berharap pelaksanaan lomba kebersihan dan penataan kantor Bukan hanya sekedar lomba Namun membuat kita membudayakan jiwa nasionalisme di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Pada pagi hari ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Akan mengikuti kegiatan penilaian lomba kebersihan kantor tingkat Provinsi Gorontalo Jadi kami yakin ketika lomba itu bukan hanya sekedar fisik lombanya Contohnya untuk kebersihannya, untuk keindahannya bukan hanya sekedar itu Namun tentunya terkait dengan semangat daripada kita semua Insan daripada kesehatan bagaimana masih di tengah pandemi Apalagi masih ada target untuk kemudian kita capai dalam hal imunisasi dasar lengkap Yang juga masih belum tercapai Tentunya semangat itu tidak bisa pudar Yang kedua tentunya semangat 17 Agustus ini tentunya kebersamaan Jadi dengan kebersamaan kita kemudian memupuk cinta kepada negara Republik Indonesia Dan tentunya dengan kebersamaan keterkaitan antar program di Dinas Kesehatan Provinsi Bahkan di lintas sektor akan juga semakin dioptimalkan Sehingga tujuan kita semua akan tercapai Tim penilai melakukan pengecekan dan pemeriksaan seluruh ruangan kerja yang ada di Dinas Kesehatan Dan halaman kantor untuk memastikan Dinas Kesehatan memenuhi target penilaian Terima kasih telah menonton!